Halo guys, selamat datang di channel saya Indies B2 Kali ini saya berbagi pengalaman Ataupun sharing tentang cara mengatasi HP Realme 8i Aplikasi alobank Tidak bisa transfer Padahal paketnya ada Padahal tidak gangguan Padahal aplikasinya sudah di update Tapi kalau mau transfer itu selalu gagal Alias loading doang Oke langsung saja kita ke solusinya Pertama kita pencet dulu Pengaturan ataupun setelan HP Ini dia pengaturan kita pencet Kemudian sampai di pengaturan Ataupun setelan HP Kita pencet jaringan seluler Ini dia jaringan seluler kita pencet Kemudian sampai disini Kita pencet SIM 1 atau SIM 2 Yang kita gunakan untuk internet Disini saya menggunakan SIM 1 Kemudian disini kita pencet Nama titik akses Kemudian disini kita pencet Tambah di bagian kanan atas Kemudian disini kita cukup Mengisi nama dan APN Yang lainnya biarin Untuk nama kita isi AH AHA Kemudian untuk APN Kita isi AH juga AHA Jadi cukup nama dan APN Yang lainnya biarin saja Kemudian kita simpan Ataupun checklist di kanan atas Nah setelah itu Kita beralih ke APN AH sampai titiknya Berwarna biru Jika titiknya sudah Berwarna biru seperti ini Sekarang silakan teman-teman Aktifkan mode pesawat Agar sinyalnya itu hilang Ini dia mode pesawat Kita pencet ataupun kita aktifkan Setelah itu matikan kembali mode pesawat Agar sinyalnya muncul Setelah itu aktifkan data selulernya Jika data seluler sudah aktif Jaringan 4G nya sudah muncul Sekarang silakan teman-teman Buka kembali aplikasi Alobank nya Maka akan bisa dibuka Dan normal kembali Dan kita bisa melakukan transfer lagi Begitulah solusinya di APN 8i Apabila suatu saat Kambuh lagi Tinggal beralih saja ke APN yang lain Oke dadah guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!